Asap terlihat membumbung dari atap Trump Tower, bangunan perkantoran dan apartemen di pusat kota New York. Api pertama ditemukan oleh petugas Secret Service atau pengawal presiden. Api menjelar di atap bukan dari dalam bangunan dan dalam 75 menit berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas tidak mengevakuasi bangunan termasuk sejumlah anggota keluarga anak-anak presiden Trump yang tinggal di kondominium di Trump Tower. Tak ada korban dalam kebakaran ini kecuali luka ringan yang dialami petugas. Tuitan pemadam kebakaran New York mengindikasi bahwa api dimulai di sistem ventilasi dan pengatur suhu udara bangunan. Saat kebakaran, presiden Trump tidak sedang berada di New York, namun di gedung putih Washington DC, sekembalinya dari tempat peristirahatan kepresidenan Camp David. Pat Siwida Kuswara, VOA